Selamatnya pemirsa 6 hari sebelum lebaran arus mudik di terminal domestik Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten mulai terlihat. Meski demikian belum terjadi peningkatan jumlah calon pemudik. Para calon pemudik mulai memadati terminal keberangkatan 1A sejak pukul 6 pagi. Rata-rata tujuan keberangkatan mereka yaitu Surabaya, Yogyakarta, dan Makassar. Untuk antisipasi terjadi hal lonjakan pemudik, PT Angkasa Pura II telah menyiapkan posko di terminal 1 dan mensiagakan 350 personel gabungan petugas Bandara, TNI, dan Polisi. Diperkirakan puncak arus mudik tahun ini terjadi pada 2 hari sebelum lebaran dengan kenaikan calon penumpang yang mencapai 15 persen.